Assalamualaikum Wr Wb kali ini saya akan tes scanner produknya dari Fujitsu ini adalah ScanSnap S300 ini covernya ScanSnap ini orderan di Lazada buat Alfran GA ya, di Lazada saya akan tes terlebih dahulu dan disini saya tinggal taruh aja untuk dokumennya, saya taruh dokumennya disini kita masuk lagi di aplikasinya aplikasinya kalau sudah menginstall anda klik disini yang ada tanda panah ini kita klik disitu disini ada logo atau simbol ScanSnap ini sudah tampil, kita klik kanan kita masuk di ScanButton untuk save-innya disini ini bisa terakhir ya untuk save-innya masuk saja langsung di scanning, ada Normal Fast disini untuk settingannya DPI ini untuk DPI, anda bisa pakai normal, better, best, excellent paling bawah, ini paling bagus ya dia di 1200 ya untuk hitam putihnya maksimumnya dia di 600 paling bagusnya untuk settingannya untuk settingan dokumennya saya pakainya duplek jadi dapat dua-duanya untuk hasilnya disini juga ada continue scanning after current scan is finished oke, untuk optionnya disini untuk settingan hitam putih aja ini untuk perlakunya ya biasanya oke, ini saya cancel saya nggak pakai terus paper size ini jangan lupa ini maksimumnya dia F4 ya atau legal disini untuk saya pakai kali ini saya pakainya A4 atau A210 ya kalau sudah ini compression-nya saya juga nggak pakai kalau sudah kita apply klik OK ya nah disini scan-nya dimana scan-nya disini disini ada tombol ada tulisan scan karena saya settingnya di button jadi saya kliknya disini kita klik aja disitu nah dia udah running nanti untuk disini dia ada berapa lembar ya ada page disitu tampil ada berapa lembar kita tunggu aja proses scanning-nya proses scanning-nya ini buat Afran GA buat Afran GA ini kita tunggu dulu untuk hasil tes-nya kita nunggu proses scanning ya dan disini sudah kelihatan 10 lembar ya 10 halaman ini dokumen terakhir oke itu dia dokumen terakhir dan disini ada dialog disini ada continue scan kalau misalkan Anda mau tambah lagi dokumen silahkan masukin lagi dokumen disini terus klik continue scanning kalau misalkan sudah kita finish scanning nah disini kita scan to folder Anda juga scan to email ini bisa atau scan to print ya sini saya pakai scan to folder disini kita bisa ubah untuk namanya ini misalkan saya kasih nama S300 ya seperti itu saya kasih nama S300 terus disini disini saya kasih nama Afran Gea ya Afran Gea oke seperti itu ya nanti saya kasih nama nanti saya taruhnya di desktop selain desktop Anda juga bisa taruh di unit lain atau bikin folder sendiri juga boleh ya atau di dokumen atau di picture gitu ya Anda bisa taruh disitu kalau sudah kita klik save kita klik ok disini ada sudah tercantum ya S300 Afran Afran Gea ya kita buka untuk hasilnya disini ini belum tampil nah ini dia untuk hasilnya Alhamdulillah bagus kita scroll ke bawah untuk tulisannya juga jelas ya disini seperti ini nanti untuk hasilnya saya kirim juga biar Anda juga bisa ngeliat untuk hasilnya ya di aplikasinya oke itu aja untuk hasil tesnya sekian terima kasih dan untuk kelengkapan di unit ini saya kasih copy CD driver kabel data juga adapter lengkap ya tinggal insta pakai aja sekian terima kasih Atur Nuhun Assalamualaikum 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 Assalamualaikum